Berolahraga memberikan manfaat yang luar biasa bagi tubuh termasuk untuk anak-anak. Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengenalkan olahraga pada anak-anak. Olahraga dapat membantu tumbuh kembang anak menjadi lebih positif baik secara fisik maupun secara psikis. Menurut psikolog anak Rosmini, olahraga dapat menstimulasi perkembangan mental anak-anak. Contohnya dalam olahraga permainan, anak-anak dapat dilatih untuk menghadapi rasa kecewa karena kekalahan dan rasa senang karena kemenangan. Mereka belajar untuk mengontrol diri dalam meluapkan perasaan. Itu bisa melatih juga buddhikinestitik intelligence, bisa melatih kelenturan dan sebagainya, bisa melatih intrapersonal intelligence, kepercayaan diri anak. Tidak bisa kemampuan interpersonal intelligence, kemampuan bekerja sama dengan orang lain karena misalnya olahraganya main bola, poli dan sebagainya, itu kan pasti bekerja sama. Lalu kemampuan lagi untuk mengetahui kecerdasan visual spatial intelligence, kiri kanan atas bawah kreativitas, itu ada di dalam olahraga juga. Meski berpengaruh positif terhadap tumbuh kembang anak, dokter spesialis olahraga Andika Raspati mengingatkan, pada orang tua, untuk tidak memforsir kegiatan olahraga pada anak-anak. Anatomi tubuh anak seperti otot dan tulang yang masih belum tumbuh secara sempurna, membuatnya rentan terhadap cendera apabila terlalu diforsir. Anak-anak seperti ini, kita jangan lalu melakukan pembebanan yang terlalu berat, karena kan takutnya lututnya nggak stabil, kita berikan latihan yang terlalu berat, akhirnya kenapa-kenapa. Jadi memang pencegahannya sih secara umum tadi, berikan pembebanan yang sesuai dengan usia dan tahapan tumbuh kembang fisiknya si anak ini. Andika juga menekankan pentingnya proses recovery setelah olahraga, melalui tidur yang cukup dan asupan makanan yang bernutrisi tinggi untuk anak. Untuk mengenalkan anak pada olahraga, salah satunya dapat dengan mengikuti event olahraga, seperti CT Arsa Ceriti Van Ran yang akan digelar pada 18 November nanti di lapangan Trans City BSD Tangerang Selatan mulai pukul 5 hingga 11 pagi waktu Indonesia Barat. Acara ini akan dimeriakan penampilan di Skoria, Malik Desensial dan Transbrother. Tim Liputan CNN Indonesia